PT Trans Jakarta menambah 20 armada bus di stasiun Manggarai selama rekayasa perjalanan KRL imbas dari perawatan dan penggantian wesel di stasiun Gambir dan stasiun Jakarta Kota. Penambahan armada hanya akan dilakukan di jam sibuk yakni pukul 6 pagi hingga 9 pagi dan pukul 5 sore hingga 8 malam. Pemanggarai layanan 4 rute Pulau Gadung menuju Tosari, layanan 4B rute stasiun Manggarai menuju Universitas Indonesia. Kemudian layanan 4D rute Pulau Gadung, Patra Kuningan, layanan 4H rute Pulau Gadung, Ragunan. Layanan-layanan 6F rute Ragunan menuju stasiun Manggarai, layanan 6M rute stasiun Manggarai menuju ke Blok M, layanan B23 rute Bekasi Timur Manggarai, layanan M4 rute Pulau Gadung ke Dukuh Atas. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Vito Erlangga langsung dari stasiun Manggarai dan juga Mahathir Muhammad dari stasiun Tanah Abang. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito, bagaimana situasi saat ini di stasiun Manggarai, jelang rekayasa kereta? Ya, baik Davi dan Lofi serta pemirsa, untuk saat ini kondisi terkini di stasiun Manggarai sendiri nampaknya berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga siang hari ini nampaknya memang belum ada lonjakan penumpang KRL begitu. Hal ini memang senada dengan informasi yang kami dapat dari pihak pengelola stasiun Manggarai yang mana memang proses revitalisasi rencananya akan mulai berlangsung pada pukul 23 lebih 20 waktu Indonesia Barat atau nanti malam. Artinya, hal ini akan berdampak pada jalur KRL pada esok pagi atau utamanya yaitu kereta yang berasal dari Bogor maupun Bekasi menuju ke arah Jakarta Kota maupun sebaliknya. Berdasarkan data yang kami terima, rencananya sekitar dari total 218 kereta menuju ke Jakarta Kota maupun sebaliknya sebanyak 46 kereta akan dipotong relasinya, artinya nanti kereta yang menuju ke arah Jakarta kota tersebut hanya bisa turun di stasiun Manggarai. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di stasiun Manggarai pada esok hari, pihak stasiun Manggarai telah mempersiapkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu rencananya besok pihak dari stasiun Manggarai akan menambah pasukan pengamanan. Yang kedua, mereka juga akan menambah posko informasi untuk melayani masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya rekayasa jalur KRL tersebut. Selain itu, seperti yang disebutkan tadi, bahwa memang dari pihak PT KAI, utamanya DAWP1, telah berkoordinasi dengan pihak PT Transjakarta untuk menambah armada, utamanya di halte Manggarai, yang namanya armada Transjakarta ini nantinya akan difungsikan untuk para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanannya dari stasiun Manggarai menuju ke tempat tujuannya masing-masing. David dan Lofi Pada pagi hari tadi hingga siang hari ini kami sempat berbincang dengan beberapa petugas bahwa tidak ada penumpukan atau bahkan ada penambahan dari Transjakarta oleh PT Transjakarta di stasiun Tanabang. Memang semuanya masih terbilang normal hingga siang hari ini. Kalau tadi memang rekan kami Vito menyampaikan bahwa revitalisasi akan dilakukan pada nanti malam, memang kalau di stasiun Tanabang ini bisa menjadi rute alternatif apabila besok menjadi puncak atau kepadatan yang nantinya akan terjadi di beberapa stasiun di kota Jakarta khususnya untuk rute Bogor-Jakarta-Kota. Nah nanti itu para penumpang nantinya apabila menuju arah kota bisa menggunakan rute Bogor-Jakarta-Kota salah satu Tanabang ini bisa menjadi rute alternatif dikarenakan untuk menuju Jakarta Barat, Jakarta Pusat, maupun Jakarta Selatan memang Tanabang dianggap cukup masih strategis untuk menuju beberapa tempat. Kalau Anda nanti akan berpergian dengan menggunakan kendaraan umum, saya akan memberikan harganya. Kalau tadi kami sempat berbincang, kalau untuk ojek pangkalan harganya dari Rp30.000 hingga Rp50.000 kisarannya. Untuk bajai sendiri atau angkutan lingkungan bahan gas, ini kurang lebih angkanya untuk harganya dari Rp30.000 hingga Rp50.000 juga sama. Untuk Terajakarta jauh lebih hemat, yaitu Rp3.500 dan untuk ojek online ini juga kurang lebih sekitar Rp20.000. Jadi apabila nanti Anda akan berpergian ke kantor menggunakan KRL khususnya di Stasiun Tanabang, Anda bisa pilih ketiga atau keempat dari beberapa angkutan umum tersebut. Kembali ke Davi dan Lofi. Terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda dari Stasiun Tanabang. Sebelumnya ada Vito Erlangga dari Stasiun Makarai. Terima kasih. Terima kasih.